Nah, tapi pertanyaannya adalah, seberapa lama sih kita harus memegang saham supaya kita bisa mendapatkan dividen juga? Nah, sebagai investor retail, sebenarnya kita sih pengennya kayak grup salim ini ya, capital gain dapet, dividen dapet, wah auto cuan, auto kaya, betul ya. Cuma, kenyataannya emang nggak segampang itu. Yang bisa kita lakukan sebagai retail adalah mengikuti pergerakan institusi besar. Cuma ya, itu emang nggak gampang. Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, kalau misalnya kita bicara tentang dunia saham, orang-orang itu menginginkan dua hal di dunia saham tersebut. Yang pertama adalah capital gain. Nah, capital gain ini adalah bagaimana kita membeli di harga murah dan menjualnya di harga yang lebih tinggi. Nah, ada juga yang namanya dividen. Jadi, dividen ini adalah pembagian labah atau keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang apa sih itu dividen dan bagaimana kita bisa mendapatkannya. Apakah kita harus menghold itu saham selama satu tahun, atau satu bulan, atau satu minggu, atau bagaimana. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan semuanya. Pastikan Sobat Maya nonton sampai habis ya. Nah, sebelum memulai video ini, seperti biasa ya, kita disclaimer dulu Sobat Maya. Jadi, untuk saham-saham yang saya mention atau saya sebutkan di video ini, bukan merupakan ajakan membeli ataupun nanti untuk menjual saham tersebut. Jadi, ini cuma sekedar contoh kasus doang. Nah, Sobat Maya pernah baca nggak yang berita ini? Grup Salim masuk ke Bank Mega. Nah, itu berapa besar sih keuntungan yang didapatkan dari pembelian saham tersebut? Oke, jadi kalau misalnya Sobat Maya cari tahu, grup Salim itu ternyata masuk ke saham Bank Mega itu di akhir Desember 2020. Mereka masuk di harga sekitar Rp7.000. Nah, pas penutupan Jumat kemarin, 26 Februari 2021, jadi kurang lebih 2 bulanan, harganya saham Bank Mega udah ditutup di Rp11.050. Artinya, capital gain-nya itu udah gede banget. Nah, terus yang kedua, Bank Mega akan membagikan dividen nih, nanti di 1 Maret ini untuk cum debt-nya. Nah, apa itu cum debt? Nanti kita bahas lagi ya. Nah, jadi, grup Salim ini dapat 2 keuntungan nih Sobat Maya. Yang pertama, capital gain dia udah pasti dapat. Yang kedua adalah dividen, dia juga dapet dividen. Nah, tapi pertanyaannya adalah, seberapa lama sih kita harus memegang saham, supaya kita bisa mendapatkan dividen juga? Nah, sebagai investor retail, sebenarnya kita sih pengennya kayak grup Salim ini ya, capital gain dapet, dividen dapet. Wah, auto cuan, auto kaya. Betul ya? Cuma, kenyataannya emang nggak segampang itu. Yang bisa kita lakukan sebagai retail adalah, mengikuti pergerakan institusi besar. Cuma ya, itu emang nggak gampang. Nah, salah satu cara kita untuk mengetahui jadwal pembagian dividen, itu kita bisa download aplikasi yang namanya RTI, Sobat Maya. Jadi, di RTI ini, kita bisa melihat kayak jadwal-jadwal RUPS, kalendar, terus kita juga bisa tahu kinerja perusahaan dengan key statistiknya. Kita lihat dari EPS-nya, terus lihat dari DR-nya, dan lain-lain, kita bisa lihat di RTI ini. Nah, langsung aja, Sobat Maya, cari aplikasinya di App Store ataupun Play Store ya. Oke, habis di-download, kita langsung open aja. Nah, sebelumnya jangan lupa registrasi dulu ya, pakai email-nya Sobat Maya, agar Sobat Maya bisa mengakses fitur-fitur yang ada di dalam RTI ini. Oke? Nah, oke. Di sini, Sobat Maya bisa lihat kan, dia ada market, indiesite, watchlist, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat yang di bagian kalender. Nah, di kalender ini, dia ada upcoming events, contohnya RUPS, RAISU, nah, terus ada juga dividend. Nah, contohnya ya, ini cash dividend-nya Bank Mega, itu nanti di tanggal 1 Maret 2021. Nah, pada saat saya upload video ini, pasti itu udah lewat cumdat-nya sih, karena cumdat-nya itu 1 Maret 2021. Oke, kita bisa search juga nih, Sobat Maya, langsung klik Mega, untuk membedah lebih dalam ya. Nah, kita langsung ke bagian yang key statistic, Sobat Maya. Nah, di key statistic ini, kita bisa lihat nih, untuk laba persaham, earning per share itu laba persahamnya ya. Kalau misalnya kita perhatikan, di tahun 2020, Bank Mega ini malah mengalami keuntungan, di mana bank-bank lain itu malah mengalami penurunan laba. Jadi, ini kinerja yang luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia, EPS-nya untuk tahun 2020 itu adalah 432. Dan rata ragian dividennya itu adalah 43% nih, dalam 3 tahun terakhir ya, 2017 sampai 2019. Tapi, pada tahun ini, Bank Mega membagikan dividen lebih besar, yaitu sejumlah 69,81% untuk DPR-nya. DPR itu Dividend Payout Ratio. Jadi, dari laba yang dihasilkan, itu berapa persen sih yang akan dibagikan ke pemegang saham? Itu adalah DPR. Oke, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dividend Payout Ratio. Oke, nah, di tahun ini, itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan 3 tahun ke belakang. Apakah karena efek drop salim? Ya, saya nggak tahu juga ya. Yang penting, Bank Meganya kasih dividen tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, nah, sebenarnya, kalau misalnya kita lihat, EPS-nya 432, seberapa besar sih yang akan kita terima kalau misalnya kita memegang, misalnya 1 lot nih. Nah, kita langsung di bagian Corp Action ya. Nah, di bagian Corporate Action ini, kan ada ini nih ya, Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat ada komponen price, jum date, X date, recording date, payment date. Nah, sebenarnya kita harus memegang berapa lama sih sebuah saham agar mendapatkan dividen, Sobat Maya. Apakah 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau 1 hari? Nah, jawabannya adalah, kita harus pegang saham ini setelah melewati jum date. Tuh, contohnya nih ya, jum date-nya itu kan tanggal 1 Maret 2021. Artinya, pada saat closing di tanggal 1 Maret 2021 ini, Sobat Maya masih ada saham Bank Mega, itu Sobat Maya artinya udah berhak untuk mendapatkan dividennya Bank Mega. Nah, di X date-nya, Sobat Maya mau jual, itu silahkan, nggak masalah. Oke? Nah, recording date, ya sebenarnya dia kayak nge-record doang sih siapa aja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, untuk payment date-nya itu adalah waktu dividennya itu bisa dibayarkan ke rekening dana nasabah kita, RDN kita ya. Nah, jika Sobat Maya memegang 1 lot saham Mega pada saat cum date, itu sebenarnya berapa sih dividennya akan Sobat Maya dapatkan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, dividennya itu adalah 301 perak nih Sobat Maya. Jadi, kalau misalnya Sobat Maya memegang 1 lot, itu kan 1 lot ada 100 lembar. Artinya Sobat Maya dalam 1 lot Bank Mega, Sobat Maya akan mendapatkan dividen sebesar 30.100 rupiah. Nah, itulah dividen yang akan Sobat Maya dapatkan pada saat memegang 1 lot saham Bank Mega sampai selesai cum date-nya. Tuh. Nah, tapi jangan lupa hasil dari dividen tadi yang 30.000 itu belum dipotong pajak. Jadi, dividen ini punya pajak final juga sebesar 10%. Jadi, nanti Sobat Maya akan mendapatkan kurang lebih 27.000 rupiah untuk dividen net-nya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya perusahaan itu untung, apakah wajib untuk membagikan dividen? Nah, jawabannya enggak juga ya Sobat Maya. Karena dividen ini kan sebenarnya uang ataupun laba nih ya. Terserah mau dibagikan ke para pemegang saham ataupun labanya ini dipakai lagi untuk perputaran usahanya seperti ekspansi dan lain-lain. Nah, jadi contohnya nih saham kayak grup Panin ya PNLF Panin Live gitu ya itu kinerjanya sebenarnya naik terus tapi mereka enggak pernah bagi dividen. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa lebih baik uangnya itu dipakai untuk ekspansi dan lain-lain. Nah, contoh yang kedua adalah Ultra Jaya. Ultra Jaya itu kita juga lihat ya kenaikan kinerjanya itu sebenarnya bagus banget nih grow terus ya tapi sama juga enggak pernah bagi dividen. Nah, kenapa? Karena mereka merasa bahwa duitnya itu harus dipakai sewaktu-waktu untuk ekspansi. Contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau misalnya saham yang kinerja perusahaannya itu rugi apakah bisa membagikan dividen? Nah, jawabannya adalah bisa Sobat Maya. Ada beberapa perusahaan yang jadi cash cow-nya cash cow ini ya sapi pera ya cash cow para pemegang saham. Contohnya adalah Palm. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat nih ya kita langsung search Palm itu ternyata EPS-nya itu malah minus dan dia masih bisa membagikan dividen. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa kejadian seperti itu? Karena saya langsung jawab aja ya pada intinya Palm ini punya cash-nya itu banyak banget cash ratio-nya banyak terus current ratio-nya juga banyak. Artinya walaupun dia enggak mengalami keuntungan di tahun tersebut cash dia itu masih banyak dan para pemegang saham selaku pengendali mereka maunya dapet dividen. Yaudah akhirnya contoh kasusnya Palm ini kalau kita lihat 2017 nih ya dia EPS-nya itu cuma 10 tapi dia bisa membagikan dividennya itu 36,5 terus yang di 2018 dia itu EPS-nya minus 16 tapi dia masih membagikan dividen 2,5 di 2019 dia itu EPS-nya minus 10 tapi bisa membagikan 33 nilai dividennya ya nah pertanyaannya kalau misalnya 2020 ini dia anggap aja EPS-nya misalnya jadi 30 minus aja dia bagi kalau misalnya dia plus dapetnya berapa nih sobat-nya nah ini bukan kode ataupun rekomendasi ya cuma kayak mengajak kita berpikir bersama-sama aja apakah nanti dia akan membagikan dividennya tinggi di tahun ini ya kita gak tahu ya nah terus kita juga bisa lihat karakteristik pembagian dividen ini sobat-nya nah kita contoh ambil saham HMSP Hanjaya Mandala Sampurna ya sobat-nya nah kita lihat bareng-bareng nah kalau misalnya sobat-nya lihat ya emang ya HMSP ini lagi downtrend banget turun terus harganya dari tahun-tahun kemarin ya karena ya cukai rokok lah ya tapi someday mungkin ya karena Indonesia sendiri itu penghasilan pajak salah satu yang terbesar itu dari rokok nah kita gak pernah tahu nih kapan pemerintah akan kayak support lagi saat ini sih kayak kayak dikurangin supportnya ya cukainya dinaikin terus tapi kita gak tahu satu tahun atau dua tahun lagi apakah akan ada perubahan terhadap ketentuan cukai ini nah kalau misalnya kita bisa lihat nih sobat-nya HMSP ini dia tuh dari tahun ke tahun membagikan dividend payout ratio-nya itu di atas 97% jadi kayak 98% terus ini ada 101% karena dia juga sebenarnya tuh case cow juga dari Philip Morris International karena kan mereka akuisisi dulu tuh emang tujuannya kayak gini jadi kalau misalnya sobat maya ya saya kasih bocoran nih gak banyak orang yang ngomongin ini kalau kita lihat di bagian profilnya sobat maya ya HMSP ini kepemilikan publik itu cuma 7,5% artinya 92,5% nya itu dimiliki oleh Philip Morris nah kalau misalnya dia membagikan dividennya dengan payout ratio 100% ya sebenarnya dia gak masalah lah bagi ke publik cuma 7,5% nah misalnya sobat maya melihat nih ya di HMSP ini misalnya aja kita ibaratkan EPS nya pada saat Q4 nya udah keluar ya yang 2020 hasilnya dan kita anggap dia EPS nya secara annual di tahun 2020 itu 79 artinya kalau misalnya kita memakai karakteristik sama HMSP artinya dia akan membagikan sekitar 100% juga artinya 79 nah dengan harga saham penutupan Jumat kemarin di 1.335 eh 79 dibagi 1.335 nah itu dapetnya lumayan besar tuh di atas 5% untuk dividen yieldnya untuk di harga ini ya nah apakah ini bisa membuat harganya naik untuk sesaat nah kita tunggu dulu laporan Q4 nya ya nah sobat maya sekian video saya hari ini untuk sobat maya yang menonton video ini coba sobat maya renungin sobat maya lebih mencari capital gain atau mencari dividen untuk passive income nya sobat maya kalau saya sih dua-duanya saya cari saya mencari saham yang membagikan dividennya itu rutin dan bisa growing terus ke depannya contohnya nih waktu saya baru awal mulai bursa saham BCA itu hanya Rp5.000 sekarang udah Rp30.000 dari 2012 ya ke 2021 9 tahun jadi udah 6 kali lipat lebih nah dividennya itu walaupun misalnya kita lihat di harga sekarang dividennya dividen yieldnya itu itu kecil tapi kalau misalnya kita bandingin dengan Rp5.000 itu udah jadi gede banget nah itu sih yang salah satu goal yang saya pengen capai bener-bener nabung saham yang punya growth di masa depan itu masih tinggi jadi dividennya pun akan otomatis naik sementara saya udah punya di harga bawah nah ini goal saya salah satunya jadi saya nanti pensiun saya bisa mendapatkan dividen yang lumayan dari saham yang udah saya tabung dari saat ini nah tapi tentunya saya juga mencari capital gain untuk menambah portfolio saya nih ya seperti itu nah jadi sobat saya mungkin bisa mikir-mikir lagi nih saat ini yang goalsnya ingin dicapai di bursa saham itu seperti apa sih apakah capital gain ataupun passive income dari dividen nah sobat saya jika sobat saya suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya jika sobat saya nggak suka sobat saya boleh menekan tombol dislike tapi jangan lupa untuk kasih komen juga ya supaya saya bisa tahu apa yang harus saya improve lagi oke sobat saya kalau misalnya emang ada pertanyaan lagi sobat saya juga bisa tulis di kolom komentar ya nanti sebisa mungkin saya akan jawab seperti itu untuk komen-komennya nah sobat saya nggak perpanjang lebar lagi sampai jumpa di video selanjutnya ya selalu jaga kesehatan stay safe and healthy da